Halo semuanya, balik lagi di Wukun Live Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Kapal Selam Pertama TNI KRI Cakra 401 Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. KRI Cakra 401 merupakan kapal pertama dalam jenis kapal selam kelas Cakra. Kapal ini merupakan kapal kedua yang menyendang Cakra dalam jajaran TNI KAL. Kapal pertama merupakan KRI Cakra dengan Ejaan Lama salah satu dari 12 kapal selam kelas Cakra buatan Rusia yang di-scrept tahun 70an. KRI Cakra dibuat oleh Jerman pada tahun 1981 merupakan kapal selam type 209 atau 1300 yang banyak digunakan oleh Angkatan Laut Sedunia. dan mempunyai moto tabah sampai akhir. KRI Cakra termasuk dalam armada pemukul BNI Angkatan Laut, kapal lain dalam kelas Cakra adalah KRI Nangala 402. Kedua kapal selam tersebut dibuat di Jerman Barat dipesan pada tahun 1977 dan pada tahun 1981 mulai bertugas bersama dengan KRI Nangala 402. KRI Cakra mengambil nama dari senjata pewayangan. Tenaga KRI Cakra digerakkan oleh motoristik Siemens Jennings Low Speed disalurkan langsung melalui sebuah shaft kebaling-baling kapal. Total daya yang dikirim adalah 5000 SHP. Tenaga motoristik datang dari baterai baterai besar yang beratnya sekitar 25% dari total berat kapal. Baterai dibuat oleh harta untuk yang low power dan hangin untuk yang high power. Tenaga baterai diisi oleh generator yang diputar 4 buah mesin diesel MTU jenis supercharger. Senjata KRI Cakra terdiri dari 14 buah torpedo buatan AEG diincar melalui pesikop buatan Jais yang diletakkan di samping senarco bikinan macin nopo gabrel. KRI Cakra memiliki berat selam sekitar 1.365 ton dengan dimensi 59 meter x 6 meter x 5 meter. Ditenagai oleh 4 mesin diesel elektrik satu sub menghasilkan 4.600 SHP. Sanggup mendorong kapal hingga kecepatan 21,5 knot dengan diawaki oleh 34 laut. Sebagai bagian dari armada pemukul, KRI Cakra dipersenjatai 14 buah torpedo 21 inci dalam 8 kapu. KRI Cakra mempunyai sonar dari jenis CSU-32 suite. Baru-baru ini KRI Cakra telah mendapatkan perbaikan dan peningkatan kemampuan di galangan kapal Tewon Korea Selatan. Oke, itulah dia pembahasan tentang Kapaslam pertama TNI, KRI Cakra 401. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Akhir rata, thank you and bye-bye. Terima kasih telah menonton!